Pagi hari ini. Nah, jadi kita tidak asing ya dengan yang namanya AI ya. Jadi AI ini memang para industri yang terkait dengan AI itu saat ini saling berlomba-lomba gitu ya untuk memperkenalkan produk AI-nya mereka, capability-nya. Nah, itu sebenarnya win for customer gitu ya. Jadi mereka yang meluncurkan inovasi baru, teknologi baru dan kita sebagai pengguna itu dapat memanfaatkan dan leverage gitu ya teknologi tersebut untuk produktivitas maupun benefit buat perusahaan kita. Nah, di webinar kali ini kita akan membahas dan lebih fokus ke AI khususnya untuk menggunakan teknologi dari Google. Nah, itu nanti silakan ya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Apabila ada masukan atau use case atau interested untuk diskusi lebih lanjut sesuai dengan use case dari masing-masing organisasi atau perusahaan boleh nanti kita bisa berlanjut diskusi dengan lebih spesifik. Nah, sebelum kita mulai mungkin saya akan memperkenalkan dulu buat yang mungkin baru pertama kali ikut di webinar Econ Technology ya. Jadi kami sebagai Google Partner dan kita akan membawakan tema dan topik yang spesifik menggunakan Google Teknologi di pagi hari ini. Dan kami sudah menjadi Google Partner sejak tahun 2010 ya. Jadi seiring dengan perjalanan kami juga menambah solution portfolio dari Google dan kita selalu mencoba untuk mengikuti dengan perkembangan dan inovasi-inovasi baru dari Google. Jadi silakan dimanfaatkan gitu ya. Jadi dari tim kami, tim Econ Technology yang sudah tersertifikasi dan kita juga mempunyai standar gitu ya untuk mendeliver services maupun produk-produk dari Google. Nah, jadi kalau kita lihat dari perjalanan perusahaan kami dari Econ Technology, kami sudah berdiri sejak tahun 2007 gitu ya. Dan kami di Google itu levelnya adalah Premier Partner. Jadi di Google itu ada tingkatan dari partner itu sendiri dan kami menduduki di tingkatan yang paling tinggi yaitu Premier Partner. Dan juga beberapa penghargaan yang kami sudah dapatkan dari Google di tahun 2023 itu adalah sebagai Partner of the Year di Asia Pasifik spesifiknya untuk expansion Google Workspace dari Google. Ini juga sebuah prestasi yang membanggakan buat Econ Technology dan pada saat yang bersamaan kami juga mau mengucapkan terima kasih buat dukungan dari Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan jasa dari Econ Technology. Nah, mungkin itu sekilas dari Econ Technology. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan gitu ya dari tim Econ yang akan dibawakan oleh Fani dan juga Endri mengenai AI dari Google ya spesifiknya untuk meningkatkan produktivitas dan juga efisiensi dalam bekerja. Jadi fiturnya sangat menarik. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dan hopefully nanti dengan webinar ini bisa lebih kebayang gitu ya AI ini bisa dimanfaatkan bagaimana dan seperti apa untuk di perusahaan. Tapi yang pasti ini akan sangat membantu dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Josephine. Oke, thank you Pak Johannes. Terima kasih juga untuk informasi kita ya. Di kali ini mungkin kita akan langsung masuk. Mungkin sebelumnya bagi Bapak-Ibu nanti untuk di akhir sesi gitu ya kita akan ada pendaftaran untuk workshop gitu. Jadi di mana setelah webinar ini terkait duit AI mungkin Bapak-Ibu ada yang belum familiar atau mungkin ingin nyoba gitu ya punya experience nih terlebih dahulu tentang duit AI di Google Workspace. Seperti apa sih gitu ya. Nah, itu kita akan ada workshop. Nanti registrasinya juga akan kita berikan gitu ya di akhir sesi. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak ikut webinar sampai selesai gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pembicara kita kali ini. Jadi di sini nanti untuk duit AI for Google Workspace yaitu terkait build future of work with AI akan dibawakan oleh Ibu Novani Sutikno dan Bapak Endri Wibowo. Di mana Bu Novani ini adalah cloud consultant dari PT Icon. Beliau juga punya pengalaman cukup banyak ya untuk terkait Google Workspace dan juga nanti akan dibantu oleh Pak Endri Wibowo selaku customer engineer yang juga sudah tersertified resmi dan profesional dari Google Workspace. Oke, mungkin tanpa perlu berlama lagi. Silakan Bu Fani dan Pak Endri. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Josephine untuk sambutannya di awal dan Pak Joanes yang sudah memberikan sambutan di awal untuk memulai acara pada pagi hari ini. Jadi sebelum saya mulai nih deep dive terkait J.T.I. mungkin di sini Bapak Ibu juga sudah penasaran ya. Maksudnya dengan Bapak Ibu mengikuti event ini kan pastinya ada rasa penasaran ya. Apa sih duet AI? Saya ingin tahu lebih lanjut gitu ya. Mungkin saya mau, sebelum saya tanya ini ya, yang di layar saya mau tanya dulu ini sudah pada sarapan ya Bapak Ibu ya. Semoga sudah pada sarapan jadi bisa fokus gitu ya Bapak Ibu ya. Atau mau sambil sarapan boleh banget. Oke, udah ya. Udah kasih jempol. Sip, kalau gitu. Oke, ini pertanyaan simple aja. Jadi karena baru pertanyaan pertama ya, jadi enggak yang terlalu berat-berat. Jadi pertanyaannya adalah apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar Google AI? Nah, tadi ada tiga pilihan ya. Duet AI, Vertex AI, sama duet AI. Nah, kira-kira apa yang pertama kali terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata Google AI? Oke, mungkin sebentar. Untuk pollingnya, Mas Endri. Bentar. Ini aku sambil lanjut, saya harus screen aja ya. Iya, boleh. Oke, jadi untuk yang ditanyakan oleh Bu Fani ini, kita ada pollingnya nih. Sebentar, saya launch dulu ya, pollingnya. Oke, Wani langsung berdasarkan ya. Tulis di chat, terima kasih banyak. Oke, mungkin itu di tempat Bapak Ibu ada polling di sisi kanan bawah di Google Meet-nya. Oke, silakan diisi pollingnya. Coba kita lihat pollingnya. Oke, ini kayaknya agak sengit nih. Ayo, masih baru 5 vote. Masih baru 7 vote. Ayo, silakan. Bapak Ibu di sini ada 50 vote. Saya tunggu kurang lebih 1 menit lagi lah. Ayo. Ayo, sengit nih kayaknya ya. Maksudnya ada yang dominan, tapi yang lainnya cukup sengit juga nih. Kira-kira dari tiga ini yang mana yang paling familiar di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar Google AI. Ini yang masih memimpin BART AI ya. Ini BART AI kayaknya paling populer nih. Di saudara-saudara AI-nya Google ya. Oke. Ini so far sudah ada kurang lebih 20 ya. 20 votes masuk. Ayo, saya tunggu 5 detik lagi. Ayo, 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 ayo. Oke. Ya, masih memimpin juga BART AI ya. Oke. Ini di kolom chat juga pada tulisnya BART AI, BART AI gitu ya. Oke. Jadi, ya BART AI masih populer ya di kalangan Bapak Ibu di sini. Jadi, oke. Jadi, saya mau coba ceritakan sedikit ya terkait perjalanan AI di Google. Jadi, sebenarnya Google ini sudah mengembangkan teknologi AI atau Artificial Intelligence itu sejak 2017 Bapak Ibu. Jadi, sudah kurang lebih enam tahun yang lalu Google itu sudah mengembangkan dengan yang pertama itu namanya Transformers gitu ya. Jadi, mengalami berbagai perubahan nama ya. Jadi, Transformers, kemudian jadi BART, jadi T5, jadi Lambda, jadi Diffusion Model, jadi CAM sampai yang terbaru ini adalah BART gitu ya. BART AI punya Google yang tadi Bapak Ibu sudah familiar ya. Yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah pakai gitu ya untuk membantu aktivitas atau pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Jadi, sudah cukup lama Google berinovasi sampai sekarang ini memiliki produk yang itu BART yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar juga tadi ya. Oke. Nah, di sini saya ada video tentang BART gitu ya. Mungkin kita bisa nonton bersama-sama. Baru-nya masuk ya. Baru-nya masuk ya. Oke, nah ini mungkin Anda sudah pernah pakai BART sebelumnya. Mungkin boleh tulis di kolom cut aja. Sudah, sudah pernah atau belum, belum pernah, baru mau coba gitu. Silahkan atau kalau yang sudah boleh kasih reaction jempol juga boleh. Oh, sudah ya. Oke, sudah. Jadi, tadi familiar ya dengan video tadi. Caranya mereka edit apa, masukin prom gitu ya. Prom help nih apa gitu ya. Misalnya, bantu dong buatin draft email gitu ya. Oke, ini ada yang baru mau. Oke, siap-siap. Tadi bisa langsung ya ke BART.google.com. Oke, next. Oke, nah di sini ada berbagai macam ya use case yang bisa BART itu bantu di kehidupan sehari-hari ya. Jadi, misalnya dari yang paling simpel ya, membantu membuat draft email gitu ya. Jadi, kadang kita suka bingung nih, mau bikin dari nol email, terutama bahasa Inggris gitu ya. Awalnya mau kayak gimana nih. Tapi dengan dibantu oleh draft dari BART, paling enggak kita udah tahu nih kerangkanya. Jadi, tinggal kita revisikan aja gitu untuk kata-katanya supaya lebih sesuai, lebih, apa namanya, lebih enggak formal gitu misalnya. Dan lebih sesuai dengan bahasa kita. Terus, mungkin kalau itu tentang pekerjaan ya. Kalau tentang yang lainnya nih, misalnya Bapak-Ibu mau staycation atau mau holiday gitu ya. Ada long weekend mau holiday, tiga hari, dua malam. Nah, itu BART itu bisa bantu Bapak-Ibu untuk membuat incenary gitu ya. Nah, jadi langsung BART itu akan memberikan suggestion-suggestion Bapak-Ibu bisa kemana aja nih dalam waktu tiga hari, dua malam tersebut. Terus bisa ke lokasi wisata mana dan dia bisa masukkan foto-foto gitu ya. Karena kan teknologi BART ini dia erat kaitannya dengan Google yang biasa kita pakai untuk searching gitu. Jadi, dia dengan teknologinya yang terbarukan, kemudian dengan data-data yang Google ini sudah punya gitu ya. Dia bisa membuat suatu rekomendasi gitu untuk incenary yang Bapak-Ibu inginkan. Oke, nah di sini saya mau coba quick demo aja ya soal BART. Nanti kan ada yang sudah pakai, ada yang baru mau pakai gitu ya. Jadi, di sini saya izin untuk quick demo aja gitu ya untuk kasih gambaran. Jadi, di sini Bapak-Ibu bisa pakai account pribadi gitu ya, Gmail pribadi atau account kantor selama tidak dibatasi gitu ya. Aksesnya itu bisa dipakai. Dan ketika Bapak-Ibu ini masuk ke BART, Bapak-Ibu kan akan diminta untuk sign in gitu ya. Sign in emailnya dan nanti ada TNC yang mungkin Bapak-Ibu bisa amati juga dan cermati gitu ya. Ini TNC-nya seperti apa tentang data segala macam dan di sini ada disclaimer juga nih. Please remember bahwa BART will not always get it right gitu ya. Jadi, namanya teknologi ya maksudnya bisa jadi, bisa inaccurate gitu kan, bisa ada offensive response gitu ya. Jadi, kembali ke kita supaya kita juga bisa bijak gitu ya untuk menggunakan. Jadi, di sini kita akan continue. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, understand, create, and explore gitu ya. Jadi, di sini mau understand tentang apa. Misalnya Bapak-Ibu lagi kepo soal histori, apa misalnya, awam mula sejarah tangkupan perahu gitu ya. Nanti bisa dia akan ceritakan gitu ya. Nah, terus biasanya ada juga misalnya ini ya job negotiation, kemudian create unit test gitu ya. Terus atau explore gitu ya, team bonding activity. Misalnya di sini ya, brainstorm a list of team bonding activity for our summer work retreat gitu ya. Nah, di sini dia akan langsung kasih suggestion gitu ya. Nah, ini ada order. Kalau order seperti apa, kalau kreatif itu apa aja gitu ya. Jadi, dia memberikan insight kepada kita gitu ya supaya kita mungkin enggak perlu yang searching di Google sendiri gitu ya. Tapi ini di sini sudah lebih spesifik, dia akan memberikan rekomendasi. Dan misalnya kita enggak puas nih dengan rekomendasi yang pertama, kita bisa cari rekomendasi lainnya yang lebih tepat gitu ya, yang lebih cocok di kita gitu. Terus kayak misalnya tadi saya sempat mention ya soal isionary ya. isionary di Bali 3 hari 2 malam, titik tonight gitu ya. Nah, di sini langsung nih day 1, day 1 tuh Bapak Ibu bisa kemana aja nih? Ke seminyak, terus di sini ada gambar seminyaknya pula gitu ya. Terus ada apa namanya, food street gitu ya, bisa di eksplore. Kemudian day 2, day 2-nya ke double six beach gitu ya. Nah, ini bisa jadi referensi Bapak Ibu juga karena ada gambarnya. Bisa pakai Indonesia coba ya, kita pakai bahasa Indonesia ya. Nah, apa ya, kita bikin prom baru. Rencana perjalanan, eh rencana liburan ya. Liburan ke Bali untuk 2 hari 2 malam. Oke, nah ternyata bisa ya Bapak Ibu ya, ini untuk bahasa Indonesia juga sudah disupport. Jadi, di sini keluarlah nih versi bahasa Indonesia-nya gitu ya. Berikut adalah rencana liburan ke Bali gitu ya. Jadi, kita nggak perlu pikir sendiri dari awal, dari scratch gitu ya. Aduh, dari hari pertama mau ke mana dulu nih, ke Tanah Lot apa ke mana dan lain sebagainya. Di sini mereka udah coba rancangkan tinggal kita adjust sesuai kebutuhan atau keinginan kita. Dan di sini pun Bapak Ibu bisa detailkan lagi nih. Bapak Ibu misalnya Bali-nya tuh mau ke Uluwatu, mau ke Tanah Lot atau mau ke Ubud gitu ya. Jadi, mereka akan memberikan suggestion lebih detail lagi gitu. Oke, jadi kurang lebihnya itu ya terkait BART. Di sini mungkin nanti Bapak Ibu bisa explore, karena ini kan juga free ya. Maksudnya open for public gitu ya, sudah bisa diakses. Dan di sini Bapak Ibu bisa memberikan respon gitu ya. Kira-kira dari respon ini Bapak Ibu puas gitu ya, bisa time up. Kalau misalnya cukup apa, kurang puas gitu ya, bisa di-thumb down juga. Dan di sini bisa dimodify. Di sini ada beberapa pilihan, ada lima pilihan ya. Mau dibuat lebih pendek, atau mau dibuat lebih panjang lagi, atau mau dibuat lebih simple, lebih casual, lebih profesional. Ini juga bisa, ini kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk buat draft email gitu ya. Jadi, di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terus, yang lainnya lagi ini bisa di-export langsung nih Bapak Ibu. Bisa di-export langsung mau ke docs atau mau ke Gmail gitu. Jadi, misalnya nanti Bapak Ibu sudah buat draftnya di sini, sudah jadi. Mau di-export ke Gmail, jadi langsung di-buddy email itu bisa gitu ya. Jadi, bisa dicoba juga nanti di sini. Kalau misalnya nggak mau langsung di-export, mau di-copy gitu ya, di-copy ke chat, ke WA chat, atau ke mana itu bisa juga di-copy langsung. Tuh, nah di sini ada juga nih, dia kan connect ya sama Google Search. Jadi, di sini search related topic gitu ya. Jadi, kita bisa connectan juga dengan si Google Search-nya. Oke, kurang lebih sampai di situ ya terkait BART-nya. So far gimana nih Bapak Ibu? Sudah mulai tertarik atau mungkin sekarang sudah mulai buka juga nih si BART-nya untuk membantu atau menjawab pertanyaan Bapak Ibu atau membuat isionari ya. Karena kan minggu depan kita ada long weekend ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa langsung dicoba itu. Oke, kita balik lagi ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kita sudah demo singkat terkait BART. Selanjutnya ini. Nanti kan BART ya, nanti dari Bapak Ibu pun sudah polling ya dan paling banyak mendengar tentang BART. Nah, kalau tentang duet AI sendiri nih, sudah pernah dengarkah? Tidak, oke. Ada lagi yang lain? Ini ada pollingnya juga, silakan bisa dipilih pollingnya. Ya, tidak, oke. Ayo, masih tiga orang. Tiga, oh ini Pak Dedy Sumadi, it's not supported. Ini Pak Dedy pakai email kantor atau email pribadi nih Pak? Kalau pakai email pribadi sih bisa Pak. Sudah pasti bisa, tapi kalau pakai email kantor, bisa jadi dari kantornya yang membatasi aksesnya. Tidak, tidak, oke. Oke, berarti ini kebanyakan kayaknya tidak ya. Oke, jadi ini cocok banget ya Bapak Ibu join di event kali ini. Ya, harapannya dari yang tidak jadi lebih paham gitu, jadi lebih tahu lah tentang duet AI gitu ya. Oke, ini ada 13 votes masuk dan 8-nya itu tidak. Oke, lebih sering open AI. Oke, baik. Siap, terima kasih banyak untuk responnya. Jadi, izinkan saya untuk lanjutkan. Jadi, kira-kira ini kan ada yang mungkin baru dengar ya duet AI. Nah, kira-kira apa yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata duet AI? Duet AI. Satu atau dua mungkin ada yang mau tulis di chat. Ada yang terlintas mungkin atau sekarang lagi dipikirin apa ya yang aku terlintas ya? Oke, AI gabungan ya Pak Dedy Sumardi. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau saya sih pertama kali dengar duet AI langsung kepikiran kayak kita duet apa, nyanyi ya. Nyanyi duet kan kita dua orang gitu ya. Jadi, setelah ada dua orang yang nyanyi bareng gitu ya. Nah, sama halnya nih kalau duet AI simpelnya adalah kita ini berduet dengan AI untuk kolaborasi, untuk bekerja gitu ya. Makanya duet AI ini adalah nama yang disandingkan dengan AI-nya di Google Workspace gitu Bapak-Ibu. Wah, ini Pak Doni keren nih. Langsung searching ya. Duet AI is a powerful collaborator. Ya, betul banget nih Pak Doni ya. Tepat sekali. Jadi, sebentar saya coba next dulu. Oke, ini ada sih video ya. Kita nonton dulu bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan bentuk untuk berdiri dan perdumanan airnya. Ya, ketika berkata, segala jatuhu, kita berduet AI. Dan kita berduet dengan baik untuk berduet AI dan Google Workspace. wet AI dan Google Workspace. Duhet AI dan Google Workspace cut the time it takes for me to respond to emails in half. That's a lot of your day that's back for you to do something with. It makes us look like a bunch of superheroes. Doit AI in Google Workspace enables us to collaborate better. People in non-English speaking countries can speak more freely. We are able to unleash the potential from more people across the globe. A long history of using Google Workspace made it a lot easier for us to participate. Security is not a choice in the Department of Defense. Duet AI undoubtedly helps Adormi's bottom line. It saves us time. It saves us money. It makes people work faster, more efficiently, more collaboratively, and just do things that in the past we never would have been able to do. Okay. Ya tadi itu sebenarnya kata mereka ya soal Google, apa? Soal duet AI ya? Enggak. Okay. Nah jadi tadi ada beberapa orang dari berbagai industri ya. Mereka sudah merasakan manfaat dari AI di mana lebih efisien gitu ya dalam mengerjakan. Kemudian tadi ada yang bantu bikin pattern ya. Tadi kan dia ada desainer ya. Dia mau bikin pattern rainforest terus langsung keluar. Gambar rainforest dari Google gitu ya. Itu sangat membantu dia untuk memberikan referensi dan ide-ide gitu ya. Jadi ya tadi betul ada-ada Pak Doni ya. Pak Doni sudah memaparkan bahwa duet AI is a powerful collaborator. Jadi di sini duet AI adalah nama AI yang disandingkan dengan Google Workspace untuk membantu kita berkolaborasi. Karena kan memang Google Workspace ini tools untuk kolaborasi gitu ya. Dan di sini didatangkan lagi oleh Google, diberikan teman ya buat kita duet AI supaya kita bisa lebih mudah lagi dalam bekerja gitu ya. Yang tadinya kita sudah bisa kolaborasi dengan tim. Pakai Google Docs bisa saling share link, bisa saling edit bareng. Di sini ketambahan nih duet AI. Jadi kita tuh kalau mau bikin proposal misalnya. Kita nggak perlu bikin dari nol. Kita nggak perlu kayak brainstorming lagi dari nol. Kita sudah bisa minta bantuan AI buat bikin draftnya dulu. Tinggal nanti kita perdalam, pertajam lagi dengan tim. Jadi itu sangat-sangat time efficiency gitu ya. Daripada kita berpikir untuk memulai kan biasanya memulai itu waktu yang paling krusial ya. Di awal itu kita masih nggak tahu nih mau nulis apa. Terus begitu udah ada gambaran kan baru kebayang nih lanjutannya gimana, akhirnya kayak gimana gitu ya. Jadi di sini adalah peran dari si duet AI untuk membantu kita di Google Workspace. Jadi di sini ada beberapa helps nih ya, beberapa bantuan yang ditawarkan oleh duet AI di Google Workspace. Jadi di sini helps you write, helps you visualize, helps you organize, dan helps you connect gitu ya. Jadi di sini nanti detailnya mungkin akan dibantu oleh Mas Andri demokan gitu ya. Tapi saya coba kasih sedikit overview dulu nih terkait empat poin ini. Write, visualize, organize, dan connect gitu ya. Nah, kalau di write sendiri, kalau misalnya tadi di BERT, kita bisa ya. Maksudnya bantu, minta bantuan untuk bikin isenery atau bikin draft email gitu ya. Backendnya apakah tetap BERT AI? Nah, ini mungkin nanti dari Mas Andri yang tahu soal backend ya. Tapi saya coba jelaskan dulu ini dari sisi fitur. Jadi untuk Google Docs ini dia, saya pernah coba sih ya. Maksudnya duet AI ini saat saya mau bikin docs gitu ya, misalnya saya mau bikin proposal gitu ya. Terus saya, atau project plan gitu ya. Terus nanti saya tuliskan prompt atau perintahnya itu sedetail mungkin, supaya dia bisa membuat prompt apa, membuat draftnya tuh semendekati yang kita mau gitu. Memang kan kalau namanya teknologi nggak bisa yang bener-bener apa yang di pikiran kita, dia langsung bisa keluarkan kan. Cuma apa yang bisa dia lakukan adalah dia mendekati apa yang kita mau supaya nanti kita bisa pertanjam sendiri gitu. Nah, terus di sini dia pun ada capability untuk connect kan dengan orang-orang terkad ya. Di sini jadi dia bisa, kalau Bapak Ibu lihat di videonya yang di bawah ini, jadi dia bisa apa misalnya connect dengan company atau namanya company. Terus habis itu dia bisa connect kan juga dengan related file yang ada di drive kita. Jadi si duet AI ini kan diciptakan itu yang membuat berbeda dengan BART adalah dia ini private Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada concern nih, aduh datanya nanti kalau aku masukin di data kantor ya di Google Docs, terus habis itu diakses lah sama company lain gitu ya, yang punya prom yang sama atau perintah yang sama, terus nanti dicampur aduk. Nah, bedanya itu di sini ya Bapak Ibu kalau duet AI ini private, jadi apapun yang dikeluarkan di sini itu semuanya private untuk company Bapak Ibu gitu. Nanti mungkin detailnya akan dijelaskan oleh Mas Andri juga ya. Oke, nah nextnya adalah ini. Mungkin salah satu yang juga akan membantu sekali untuk membuat email. Jadi di sini dia ada empat model. Yang pertama formal, elaborate itu yang lebih versi lebih panjangnya, kemudian shorten lebih pendeknya, maksudnya yang lebih singkat, dan I'm feeling lucky. Nah, di sini dia bisa kasih tambahan-tambahan kalimat yang bisa lebih kreatif gitu dalam tata bahasanya gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan lagi nanti ya. Jadi, nggak yang saklek harus ini yang dipakai, melainkan kita bisa edit lagi sesuai bahasa kita, sesuai kebutuhan kita gitu. Nah, ini pastinya bakal membantu banget untuk membuat draft ya, draft email, supaya kita tinggal review aja, edit sedikit langsung bisa kirim. Nah, kemudian ini visualize. Jadi, ini yang tadi digunakan oleh si desainer ya. Dia mau bikin foto, dia ada ide, kayaknya bagus nih kalau ada corok ini, terus dia mau coba cari gambarnya yang sesuai di ide dia. Jadi, di sini videonya itu dia mau ada gambar jerapa di Menara Evel, langsunglah keluar tuh. Banyak gambar-gambar jerapa yang backgroundnya itu Menara Evel. Nah, ini Bapak Ibu bisa keluarkan imajinasi dari Bapak Ibu misalnya pengen ada gambar kucing di dataran tinggi gitu ya, atau gambar yang lainnya sesuai imajinasi. Itu nanti bisa Bapak Ibu masukkan di prompt-nya ini Google Slide, kemudian di search. Ini istilahnya di-create ya, mereka akan membuatkan lah. Oke, ini yang visualize, kemudian organize. Nah, organize ini sangkutannya dengan Google Share Bapak Ibu. Jadi, misalnya Bapak Ibu mau bikin project ya, project plan. Nah, di sini langsung dia bisa keluar nih ya, kayak ada drop-down-nya juga nih, misalnya not started in progress, dia langsung automatis dia bisa langsung bikin seperti itu. gitu. Terus location, ini location-nya ada apa aja dia bisa langsung auto-generate. Terus di sini ada waktunya ya, jadi misalnya Bapak Ibu mau bikin rundown, rundown acara, gathering, company gitu ya. Nah, dia langsung tuh keluar. Jam ini ngapain, jam ini ngapain, tinggal Bapak Ibu adjust aja sesuai kebutuhan. Terus kemudian ini help you connect, ini di Google Meet ya. Jadi, di Google Meet itu kan memang kalau Bapak Ibu familiar, di sini kayak misalnya kita kan udah pakai virtual background ya, warnanya putih, gambarnya icon gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu lagi town hall gitu, misalnya terus pada online, terus Bapak Ibu temanya ini lagi welcome to the jungle atau astronot gitu ya. Terus Bapak Ibu bisa kreasikan sendiri nih kata-katanya astronot apa gitu, nanti dia akan membuat background yang sesuai dengan promnya Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ini dia bisa adjust juga ya, istilahnya di edit gitu ya. Misalnya nih Bapak Ibu lagi di tempat yang kurang terang, tapi Bapak Ibu mesti present dan mesti tunjukin wajah gitu ya, mesti di on-cam gitu ya. Gimana supaya tetap kelihatan proper gitu ya. Di sini Google AI juga sudah bisa membantu untuk meng-adjust lighting, terus kontras supaya Bapak Ibu bisa menunjukkan tampilan yang terbaik lah ketika kondisi tersebut. Oke, kemudian ini yang... penting juga ya kalau menurut saya sih ini sangat powerful. Jadi, ketika Bapak Ibu nanti misalnya ada meeting dengan tim ya dari luar negeri gitu ya, atau partner bule gitu ya dari luar negeri, mereka bahasanya beda-beda gitu ya. Nah, mereka tetap bisa ngomong pakai bahasa mereka dan kita pun tetap bisa tahu apa yang mereka maksud dari translate yang akan ada yang muncul di bawah gitu. Jadi, si Google AI ini dia langsung translate, auto-translate. Yang Jepang ngomong Jepang dia langsung translate ke Inggris gitu ya. Terus yang apa sih bahasa Jerman misalnya, bahasa Jerman dia ngomong Jerman langsung ke translate juga. Jadi, kita tetap berbeda-beda tapi tetap satu ya. Tetap untuk satu pikiran lah. Satu apa namanya, satu pikiran apa yang dibahas gitu ya. Tetap connect gitu. Oke. Terus mungkin tambah sedikit lagi tuh, jadi saya pernah ikut apa namanya, event-nya Google waktu dia paparkan soal data AI ini. Salah satu yang menurut saya powerful itu adalah di Google Meet nanti akan ada fitur attend for me gitu ya. Jadi, misalnya Bapak Ibu dalam satu waktu yang sama ada banyak meeting gitu ya. Banyak meeting, ada dua atau tiga meeting bersamaan. Bapak Ibu bisa pilih mana yang kira-kira Bapak Ibu prioritaskan untuk hadir langsung. Dan dua sisanya Bapak Ibu bisa suruh AI untuk attend gitu ya, attend for me gitu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa titip untuk di meeting ini tuh paling saya mau titip pertanyaan soal ini aja gitu ya. Jadi, bisa titipkan ke AI-nya, dia akan tanyakan dan dia akan rangkumkan apa sih isi email, apa sih isi meeting tadi gitu ya. Jadi, kita tinggal langsung lihat aja nih report dari si AI, meetingnya bahas soal apa dan pertanyaan tadi itu kita jawabannya apa. Isi tanya bagaimana cara activate duet AI ini di Google, di ini ya, di Gmail Docs slide. Oke. Nah, ini mungkin nanti saya bisa jelaskan juga. Tapi istilahnya duet AI ini sudah launching gitu ya dari Google. tapi dia ini memang istilahnya fitur add-on gitu ya. Jadi, dia nggak include di SKU manapun, even di enterprise ataupun bisnis. Melainkan dia ini add-on. Ketika user atau klien ini tertarik ya, dia baru akan menambahkan fitur itu kalau misalnya pembelian terpisah lah istilahnya gitu. Jadi, dalam satu company pun misalnya cuma ada beberapa aja yang mau coba, mau pakai itu pun bisa gitu ya. Jadi, add-on itu bukan semerta-merta harus langsung satu company, add-on semua enggak, tapi bisa beberapa orang yang memang membutuhkan. Ya, itu semoga menjawab ya Pak ya, sekilas informasi soal penggunaan untuk mengaktifkan duet AI gitu ya. Nah, oke untuk selanjutnya, untuk use case-use case demo teknis, ini bisa dibantu oleh rekan saya Mas Hendrik. Silahkan. Oke, thank you Fani. Nah, gimana Bapak Ibu? Cukup menarik BTI? Ini ada pertanyaan juga dari Pak Doni ya. Nanti saya jawab Pak, ada Pak di slide saya. Backend-nya sebenarnya sama, tapi ada yang membedakan. Nah, kalau tadi sudah menarik-menarik di slide-nya, sekarang saya belum ke use case dulu. Tapi, karena sebenarnya webinar ini nanti akan lanjut ke workshop, kita akan ada ke workshop juga. Maka, sekarang saya istilahnya kalau di film saya akan kasih trailernya dulu. Jadi, kira-kira tampilannya itu seperti apa sih duet AI? Nah, jadi saya akan coba tunjukkan sebelum masuk ke use case, supaya dapat gambaran dulu nih, duet AI itu gimana. Nah, saya akan tunjukkan dulu yang dari sisi Gmail. Jadi, di sini saya ada record untuk fitur ya, yang ada di Gmail. Oh, sorry. Aku nggak bisa share screen ya. Fanny bisa. Dipindah aja. Fanny. Mungkin dari Fanny bisa stop sharing dulu. Stop sharing dulu. Di stop share dulu aja, Pak. Nanti aku coba sharing lagi ya. Eh, ini udah muncul sih, Pak. Sudah. Oke. Udah kelihatan belum tampilannya. Nah, sorry. Saya mulai dari awal lagi. Jadi, ini untuk Gmail. Jadi, fitur AI saat nanti dia berjalan di Gmail. Jadi, misalkan nih. Udah ada email panjang. Nah, kita butuh summary-nya. Nah, itu akan langsung dibuatkan summary sekaligus kita diberikan suggestion untuk bales email-nya. Jadi, kita mau ngapain nih? Misalkan kita pilih action-nya apa aja sih yang ada di email ini. Jadi, kita tanya. Setelah ada summary, kita tanya lagi ke AI-nya. Setelah kita dapat apa yang kita tanya, kita juga bisa untuk selain bertanya, kita bisa set untuk dia bales email-nya. Jadi, yang balesin email itu di-generate-kan oleh AI. Jadi, summary-nya iya. Kita bisa tanya terkait percakapan yang sudah dilakukan dan kita bisa langsung insertkan balesan email-nya ini untuk kita bales email yang sudah panjang ini, misalkan. Nah, misalkan kita mau tambah lagi. kita mau create calendar invite-nya. Dan nanti langsung di-share juga atau di-create-kan event-nya. Kita bisa manfaatkan duet AI yang ada di Gmail. Jadi, nanti langsung di-create-kan event-nya. Oke. Ya, jadi setelah kita, kita cukup minta AI-nya aja nih. Saya mau sync dengan team, misalkan. Jadi, dari AI yang langsung menjatuhalkan. Selain di Gmail, berikutnya ada juga yang di Google Docs. Tadi sudah dijelaskan juga fiturnya oleh Fania, help me write. Jadi, misalkan kita mau nyusun sebuah dokumen atau mungkin draft proposal atau yang di sini contohnya adalah dia mau buat postingan di blog sesuai dengan dokumen yang sudah dia buat berdasarkan customer reference-nya juga. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah dipunyai oleh perusahaan, dia mau jadikan itu sebuah postingan blog. Buat tulisan untuk postingan blog. Sehingga postingannya itu sudah dapat di-create-kan atau dokumen yang untuk nantinya bisa di-posting di blog itu sudah dibuatkan oleh AI. Dan kita masih bisa sesuaikan lagi untuk misalkan, oh saya kurang cocok nih dengan bahasanya. saya ingin tampakan sesuai dengan dokumen mana lagi. Jadi, ditambahin lagi supaya AI-nya pelajarin lagi nih dokumennya. Sehingga dapat menciptakan atau meng-generate sebuah hasil yang lebih kita inginkan. Karena AI ini juga sebenarnya butuh belajar juga. Jadi, dia belajar dari data-data yang ada atau disimpan di dalam Google Workspace perusahaan. Jadi, yang dikolaborasikan kalau biasanya kita kolaborasi brainstorming dengan user lain, nah ini kita brainstorming dengan AI. Jadi, AI-nya yang akan generate. Nah, selalu kita mau cari ini judulnya atau headlines-nya. kita minta saran. Buatin headlines di bawah 30 karakter. Dan itu juga langsung dapat dibuatkan oleh AI. Ada juga yang untuk Google Chat. Google Chat ini sebenarnya mirip-mirip juga dengan Gmail. Jadi, kalau udah ada percakapan panjang, nanti kita juga bisa mendapatkan summary-nya. Nah, jadi saya minta di summarize yang unread. Dan hasil summarize-nya itu hanya dapat dilihat oleh user tersebut saja. Dan kita nggak perlu baca itu dari atas ke bawah karena kita udah dapat summarize-nya. Sehingga ini mempersingkat waktu juga. Apalagi kalau ada chat yang itu aktif banget nih. Sementara kita nggak harus, nggak selalu aktif untuk lihat ke space. Lalu untuk Google Meet tadi sudah sempat dibahas juga bahwa kita bisa create background sesuai dengan yang kita inginkan di Google Meet. Nah, di sini kita bisa generate virtual background yang kita mau seperti apa. kita tinggal ngomong aja ke AI-nya. Saya ingin background apa. Style-nya kita juga masih bisa pilih di sini. Google Meet-nya. Begitu di-create kita akan dapat beberapa gambar yang sudah di-generate virtual AI dan kita bisa langsung pilih itu sebagai background saat meeting. Nah, kalau background ini mungkin biasa ya. Mungkin fitur yang selanjutnya ini lebih dibutuhkan lagi. Jadi, saat kita meeting seperti tadi, jadi dia bisa men-translate secara real-time apa yang dibicarakan oleh user saat meeting. Sehingga tidak ada lagi lag bahasa saat kita meeting. Jadi, semuanya nanti misalkan oke bahasa yang paling dipahami adalah bahasa Inggris. dan selama proses meeting ini, AI ini juga bekerja. Apa yang dilakukan AI-nya? Ini biasanya yang harus dibuat setiap habis meeting yaitu dia akan buat MOM-nya atau summary meeting-nya termasuk dengan action item-nya. Dan ini dapat langsung diarahkan ke Google Docs. Hasil dari meeting notes-nya. Nah, jadi kalau saya sendiri biasanya juga memang paling sulit atau lebih ke arah males sih untuk langsung generate MOM begitu selesai meeting. Nah, dengan adanya duet AI ini kita nggak usah mikir nih. Karena nantinya MOM ini akan di-generate oleh AI. Termasuk FAQ saat proses meeting tersebut. Nah, tinggal satu lagi yang akan saya contohkan sebelum saya geser ke use case yaitu terkait dengan Google Slides. Jadi, kita tadi bisa generate gambar melalui Google Slides. Jadi, misalkan kita punya sebuah produk dan kita ingin buat tampilan gambar yang bagus nih. Atau kita ingin create dokumen presentasi dari salah satu dokumen yang udah kita buat dari Google Docs. Nah, di sini bisa langsung di-create-kan juga oleh AI. Misalkan kita punya dokumen A. Nah, nanti akan dicarikan poin-poinnya apa dan di-generate-kan juga untuk hasil gambarnya. Nah, itu kira-kira trailer singkatnya untuk DTI sebelum nanti kita bisa benar-benar coba saat di workshop. Jadi, kalau tadi kita sudah bicara soal fitur-fitur dan fitur. Berikutnya, saya akan bahas terkait dengan use case. Jadi, DTI ini penerapannya seperti apa ya kalau di perusahaan-perusahaan. Oke, jadi di sini saya ada tiga contoh use case yaitu untuk dari sisi divisi sales, marketing, dan customer service. Yang pertama dari sisi sales dengan bantuan AI, sales ini dapat create sebuah sales material ya. Jadi, untuk bahan dia membantu dia untuk jualan dengan berkolaborasi dengan AI tadi. Dan juga dia bisa buat konten-konten dari dokumen sales yang dia punya sekaligus saat dia meeting. nantinya pastinya akan ada MOM yang sebenarnya itu langsung di-generate juga oleh AI. Begitupun dengan marketing karena di sisi marketing akan dibantu dari fitur AI yang help me visualize untuk dia bisa generate sebuah gambar ataupun mungkin untuk generate sebuah draft marketing. Dan berikutnya untuk customer service, di sini karena AI ini bisa atau buat AI ini bisa belajar dari dokumen-dokumen yang sudah ada, maka dari sisi customer service dia dapat dengan mudah meng-generate FAQ. Sehingga dapat membantu saat ada pertanyaan yang sebenarnya itu sudah pernah masuk. Sehingga kita cukup tanya itu ke AI-nya dan AI dapat memberikan balasan. Dan berikutnya misalkan ada butuh meeting karena adanya tadi real-time translation saat kita meeting itu juga dapat membantu dari sisi customer service untuk dapat berkomunikasi dengan baik dengan customer. Nah di sini saya ingin bahas lebih dalam lagi nih yang dari sisi sales. Jadi di sini saya ada tiga poin ya, yang pertama improve collaboration and execution. Lalu juga ada help increase sales opportunity, pipeline and revenue. Dan juga track contact deals and target. Nah yang pertama, yang pertama kita bisa manfaatkan jadi kalau sales ini nantinya bisa saling brainstorming ya di Google Meet. Dan juga nantinya sudah dibuatkan transkripnya yang mana transkrip itu sudah bisa dijadikan MOM. Sehingga kita bisa tahu nih next action-nya untuk sales ini pembagiannya seperti apa misalkan. berikutnya untuk generate dokumen-dokumen sales tidak lagi harus create itu dari awal karena kita bisa dapat atau kita bisa minta AI ini generate draft-nya dulu. Yang itu nanti juga draft itu misalkan si sales ini butuh presentasi kita bisa angkat itu dari docs ke slide. menggunakan AI tadi dia generate dokumen menjadi sebuah slide. Dan juga dapat membantu sales kalau dia harus balas-balasin email ya. Terutama untuk follow up email atau mungkin mau mengadakan invitation meeting. Karena tadi juga bahasa yang digunakan saat kita membalas email kan bisa disesuaikan. Misalkan kita mau balas itu secara formal atau lebih casual. Dan terutama ini dapat membantu sales yang misalkan dia sulit nih merangkai kata. Nah ini nanti merangkai katanya akan dilakukan oleh AI. Lalu geser lagi ke yang terkait opportunity plan dan revenue. Karena tadi AI ini juga dapat membantu untuk membuatkan presentasi. Selain itu juga misalkan si sales ini sebenarnya harus jualan produk yang baru. Nah dia bisa tanya ke AI untuk dibuatkan sales script-nya. Sehingga apa? Dia bisa bicara dengan klien berdasarkan script yang sudah dibuat oleh AI ini. Tadi tanpa dia harus mempelajari beberapa atau mempelajari secara menyeluruh terkait produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Tapi dengan bantuan AI itu dapat mempersingkat waktu si sales dalam mempelajari produk. Dan tadi ada help me organize. Jadi kita bisa organize atau kita tracking terkait misalkan data klien, terakhirnya ini apa, lalu next-nya kita harus ngapain. Jadi sales akan punya semacam asisten pribadi untuk catat atau tracking kegiatan sales yang dia lakukan. Nah itu tadi dari sisi use case. Dan di sini saya punya satu bonus lagi. Jadi kalau Bapak Ibu cukup familiar dengan yang namanya AppSeed. AppSeed ini adalah no code application. Jadi sebenarnya kita bisa create aplikasi tanpa coding dari AppSeed. Dan AppSeed ini juga berkolaborasi dengan duet AI yang mana kita bisa create aplikasi mobile dan juga web aplikasi. Bukan lagi tanpa coding tapi kita cukup cerita aja ke AI. Nanti kita bisa dibuatin aplikasinya. Dan tentunya aplikasi yang dibuat oleh AI ini nantinya masih dapat di customize juga sesuai dengan preferensi user. Karena tadi AI pun perlu belajar. Jadi dia akan create semana dia bisa create dan kita masih diberikan ruang untuk melakukan customisasi di aplikasinya. Nah tadi sempat ada pertanyaan sebenarnya arahnya adalah ke sini. Jadi di sini saya ada sedikit pooling. Kita tahu ada banyak AI. Terutama untuk AI-AI yang untuk pencarian ya. Nah di sini saya ingin tanya ke Bapak Ibu nih. Sebenarnya atau kira-kira AI yang digunakan oleh Bapak Ibu itu sebenarnya sangat aman, aman, tidak aman atau sebenarnya Bapak Ibu nggak tahu nih. AI ini kira-kira aman nggak ya untuk kita pakai. Nah saya ingin tahu nih. Wah ada yang udah jawab tidak aman. Tidak aman dan tidak tahu. Belum ada yang nyebutin kalau ini aman berarti ya. Oke. Oke. Wah banyak yang tidak tahu ya. Nah. Oke saya mungkin ini masih 12 orang saya mungkin butuh. ya kalau ada. Oke. Untuk fitur BAT-AI dan duet-AI. BAT-AI itu free Bu. Tapi untuk duet-AI itu ada license-nya. Jadi BAT-AI ini kalau bagi perusahaan yang sudah menggunakan Google Workspace itu bisa diatur oleh adminnya apakah boleh menggunakan BAT dengan akun perusahaan. Default-nya adalah ditutup untuk akses corporate ke bar. Nah disini sudah ada 14 vote. Satu orang untuk yang bilang aman. Jadi saya akan coba geser sedikit terkait privacy and security. Jadi kalau kita bicara privacy and security sebenarnya ini akan bersinggungan karena duet AI ini adalah duetnya Google Workspace dan juga AI. Jadi saya akan bahas security-nya dari sisi Google Workspace-nya dulu. Jadi memang untuk Google Workspace sendiri seluruh data itu akan ada di cloud yang mana sudah menerapkan Zero Trust Control di sana. Dan juga dari sisi Google sendiri itu tidak punya akses ke data. Jadi setiap customer itu akan memiliki datanya secara pribadi dan bisa dihapus kapan saja. Yang kedua seluruh aplikasi yang ada di Google Workspace semuanya adalah web-based maka tidak akan ada patching. Jadi misalkan oh ada aplikasi yang belum terupdate nih. By default kalau kita pakai Google Workspace yang merupakan web apps maka yang kita akses adalah aplikasi yang paling baru. Dan juga Google Workspace sendiri sudah secure by design dan juga sudah melalui beberapa pengatasan dan sudah mendapatkan beberapa sertifikat keamanan juga. Nah sekarang bagaimana dengan AI-nya? Duet AI berbeda dengan BART. Jadi kalau BART itu free dan istilahnya semua orang bisa akses maka di BART sendiri tidak ada pengamanan dari sisi datanya. Itu berbeda dengan duet AI. Jadi dilihat di sini saat user mengisikan sesuatu di promnya duet AI, entah itu help me write, help me organize atau help me visualize. Nah di sini sudah ada pertanyaan bahwa Google does not use your customer data to train their AI model. Ini yang jelas membedakan dengan BART di mana BART melakukan training dari inputan yang dilakukan di BART dan itu tidak dilakukan di BART AI. Jadi customer data itu tidak akan digunakan untuk pelatihan dari AI Google itu sendiri. Itu dari sisi keamanan yang pertama dan berikutnya saat dia generate output, output ini tidak dapat keluar, tidak dapat bocor keluar perusahaan. Bahkan dia tidak dapat bocor antar user yang masih satu company. Dan itu juga nantinya kalau generate-nya ini itu nantinya juga akan mengikuti standar misalkan DLP yang diterapkan perusahaan. Sehingga itu bisa dipastikan saat kita istilahnya melakukan atau menanyakan sesuatu ke AI dengan data yang memang itu data perusahaan, arahnya akan menggunakan duet AI. Jadi ini ya untuk penjelasan yang paling jelasan. Jadi setiap file yang Bapak Ibu nantinya akan olah menggunakan AI yang ada di duet AI itu tidak akan digunakan untuk training AI-nya. dan itu yang berbeda dengan bar. Nah terkait security ini, saya punya sedikit atau sharing sedikit berita yang mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu bahwa Samsung melakukan ban untuk chat GPT untuk seluruh kaliawannya setelah ada kebocoran coding di sisi Samsung. Karena tadi diharapkan user nantinya dapat membedakan mana AI yang digunakan untuk umum dan mana yang memang dikhususkan untuk perusahaan. yang bisa menjamin bahwa oh data ini tidak akan leaking loh. Oke. Nah, mungkin ini materi singkat dari saya nanti akan lebih banyak lagi di saat workshop. Jadi mungkin sekarang kita buka untuk sesi Q&A-nya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Endri, Pak Fani. Nah mungkin dari Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau open mic juga boleh gitu ya. Jadi bisa langsung bertanya ke Pak Endri dan Bu Nofani untuk tentang duet AI di Google Workspace ini ya. Silahkan. Oke, saya mungkin bahas yang ada di schedule ya. Boleh, boleh. Apakah penggunaan virtual background ini butuh spesifikasi laptop yang tinggi? Jawabannya enggak Bu. Ibu atau Bapak ya, sorry. Jadi untuk processing ya karena semuanya berjalan di cloud maka kita tidak diperlukan spesifikasi laptop yang tinggi. Tapi processing gambarnya ini ditentukan oleh jaringan internetnya juga. Jadi untuk kita bisa apply backgroundnya itu nanti akan dibutuhkan jaringan internet. Jadi yang pasti harus ada jaringan internet yang mumpuni. Ini untuk fitur BAT.AI dan BAT.AI free atau berbayar. Jadi kalau BAT.AI tadi free ya. Kalau BAT.AI itu free, kalau BAT.AI itu yang ada license tambahan di luar. Misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Google Workspace. Oke, lalu ada free trialnya. Nah ini nanti saya harus confirm sama Fanny juga nih kalau free trial. Seberapa akurat fitur real-time translate pada saat jimit. Oke, jadi saya bisa bilang itu di angka 90% karena sebenarnya fitur ini adalah adaptasi dari fitur Google Translate. Jadi kalau kita cek Google Translate saat ini itu sudah cukup bagus. Jadi kalau sebenarnya ingin mencoba terkait fitur real-time translate. Jadi itu sebenarnya adalah fitur Google Translate yang mana diterapkan di Google Meet. Jadi di embedkan di dalam Google Meet dengan tingkat akurasi yang ya selama saya coba saya bisa sebut itu 90%. Oke, biaya Workspace-nya. Nah ini nanti sama Fanny lagi nih. Gimana? Oke, coba ya saya bantu jawab ya Pak Rudi. Biaya Workspace. Workspace ini maksudnya Google Workspace-nya ya Pak? Kalau boleh tahu Pak Rudi sudah pakai Google Workspace atau belum juga nih Pak? Oke, ini ada yang tanya ya Pak Budi Hertanto ada free trial? Ada Pak. Jadi kita tuh free trial-nya by approval tapi ya. Maksudnya kita harus pengajuan dulu ke Google gitu ya. Kira-kira ini sudah existing belum pakai Google Workspace gitu ya. Kalau sudah kira-kira existing usernya berapa? Nanti kita akan kasih free trial-nya berapa gitu. Nanti kita bisa bantu ajukan gitu sih Pak. Oke, ada pertanyaan yang lainnya dulu nggak nih kira-kira teknis gitu mungkin? Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu nanti penasaran lebih lanjut mau tahu soal teknisnya nanti bisa join di workshop kita di akhir bulan ini ya. Eh, akhir bulan Februari ya. Iya, di awal Maret kita sebelum puasa. Jadinya di awal Maret ya? Iya. Nanti mungkin saya akan update lagi ya. Iya. Nanti stay tune aja Bapak Ibu untuk jadwal selanjutnya gitu ya untuk workshop. Biaya workshop, oh oke biaya workshop. Oke, untuk workshopnya nih saya kasih ke Mbak Jo aja nih, ke Bu Josephian silahkan. Iya, kalau untuk workshopnya ini kita tidak ada biaya Pak Rudi ya. Oke, nanti tinggal register aja. Jadi, kami akan pull up kembali gitu ya untuk reminder terkait webinar, sorry workshopnya gitu Pak Rudi. Jadi, tidak ada biayanya. Cukup nanti datang membawa diri pertanyaan gitu ya Pak ya untuk nanti ditanyakan ke tim kami terkait ketika kita melakukan workshopnya itu. Oke, mungkin boleh dilanjut dulu. Terima kasih Bu Josephian. Oke, ini saya pernah coba fitur translate di Google Meet kok delay tampilnya apa demikian atau ada settingan lain. Nah, nih Mas Endri mungkin dari sisi teknisnya bisa menjelaskan. Oke, memang saat kita pakai caption pun di Google Meet memang akan ada sedikit delay ya. Oke, dan biasanya itu juga menyesuaikan dengan internet yang digunakan, jaringan internet yang digunakan kecepatannya. Jadi, delay itu pasti ada karena dia akan ada waktu processing dan biasanya waktu processingnya itu juga menyesuaikan dari jaringan internet yang digunakan oleh user. Oke, Nadi ada kenalan di apa maksudnya ada mungkin dari jaringan ya? Iya. Jaringan dan biasanya suaranya harus jelas juga ya Mas Endri ya? Iya. Oke. Oke, ada lagi. Oke, mungkin tadi sudah sempat kayak bahas soal biaya ya. Mungkin kan kalau sudah totok sama barangnya tinggal biayanya gimana gitu ya. Oke, ini mungkin di next boleh minta tolong Mas Endri. Oke, ini kita mau nomor juga. Ini ada lagi ada spesial promo untuk duet AI. Jadi, ada diskon up to 30% ya bukan up to ya. Jadi, diskon 30% dan juga dari icon akan berikan free private workshop. Nah, private workshop ini akan berbeda dengan workshop yang akan mendatang nanti ya. Jadi, private ini dalam arti private kami akan berikan kepada company Bapak-Ibu gitu ya. Kan di sini kan minimum order status license ya. Jadi, status user nanti akan kita kumpulkan di satu tempat yang sama untuk kita adakan workshop. Jadi, kita akan trainingkan gitu ya. Tadi dari help me write, help me visualize, nanti kita akan bantu paparkan satu per satu supaya Bapak-Ibu bisa gunakan fiturnya secara maksimal. Dan untuk promo ini, itu sampai akhir Maret ya, akhir Maret 2024. Jadi, masih cukup ada waktu nih untuk mempertimbangkan dulu, mungkin untuk budgeting dulu gitu ya. Jadi, bisa nanti sambil budgeting sambil tentanya juga gitu ya, supaya mantep gitu ya. Alamat dan waktunya workshop kapan? Nah, ini nanti akan diinfokan kembali ya Pak Rudy, jadi stay tune terus. Nanti kita akan infokan tanggalnya, jamnya, dan lokasi. Gitu. Berapa harga license duet AI? Oke, ini kalau price list ya, kita ngomong price list ya, $30 per user. Betul ya Mas Endri ya? Nah, cuma balik lagi, itu lagi kita ada promo, 30% diskonnya. Jadi, cukup lumayan hematnya ya, dengan diskon 30% ini. Itu lifetime. Oke, untuk harga license ini tuh, istilahnya subscribe juga ya. Jadi, sama kayak kita langganan Google Workspace gitu, jadi SAS. Ya, betul. Betul nih Pak Emanuel Setio Diwo. Itu, price listnya $30 per user per month. Ya, tapi balik lagi itu masih price list. Dan ini masih ada diskon 30%, jadi... Orang lebihnya $21. Bisa partial, tidak harus mau user ya, betul sekali. Jadi, don't worry ya Pak, misalnya mau cuma 5 orang dulu nih, pakai Google, apa, duet AI gitu ya, itu nggak apa-apa. Untuk corporate apa? Ada harga khusus? Ini harga khususnya, Bu. Diskon 30%. Kalau semakin banyak license-nya, dapet tambahan lagi nggak nih, Bu Pandi? Kan ini 100 nih, gitu kan. Bisa-bisa, bisa. Kita lanjutkan kok. Jadi, kita akan provide and the best lah buat klien ya. So far klien udah cocok gitu ya. Tinggal nanti kita bisa diskusikan lah untuk harganya. Oke. Di Surabaya apakah ada cara workshop? Nah, silakan. Nanti kita sampaikan kemana jaman dulu. Ah, siap Pak Deddy. Oke, mungkin nanti terkait workshop, saya akan jelaskan di next-nya ini gitu ya. Pak Nelson, untuk corporate tetap hitungannya per user. Iya, Pak. Untuk license-nya tetap hitungannya per user ya. Wah, Pak Seriadi udah pakai Google Workspace ini. Bandung juga ya, Bu. Oke, nanti kita Rocio lah. Mungkin boleh kita nanti pertimbangkan untuk Rocio ya, Bu Cusemen ya. Boleh, boleh. Promo duet AI untuk 100 lesson harus satu domain atau boleh multi-domain? Ini ada apa juga? Oke, salah satu domain ya. Oke, lebih mahal ya. Mungkin kalau kita ngomong lebih mahal tapi lebih powerful ya. Istilahnya kan ini kan juga add-on gitu ya. Memang kalau misalnya dirasa ini sangat-sangat valuable gitu ya. Sangat-sangat bermanfaat, bisa efisiensi waktu, segala macam gitu ya. Jadi, ya istilahnya produknya juga kan membantu dan juga secure gitu ya. Jadi, ya istilahnya harga, ada harga, ada rupa gitu lah ya istilahnya. Kita juga nggak mau asalkan kasih harga murah tapi fasilitas atau fiturnya ecek-ecek gitu. Oke. Dan lagi, biasanya kalau mau akusasi perlu ada promo. Nanti promo khususnya dapat ketemu sama Fani sama Pak Enggyu juga. Terus free trial dulu sih Pak Masnya, kita juga akan kasih itu, surprise special promo. Nah, itu dari Pak Ajo langsung. Oke, mungkin dari Bapak-Ibu di sini, kalau boleh tahu sudah pakai Google Workspace semua berarti ya? Sudah, oke. Sudah, oke baik-baik. Boleh nih nanti ditunggu ya Bapak-Ibu ketemunya nanti waktu workshop. Ayo Pak, diadakan di Surabaya. Oke. Seru nih. Bali juga menanti, masanya juga menanti Bali nih Bu. Private nanti sama Pak Budi. Oke, nah itu ditawarin private loh tuh Pak Budi. Mungkin saya kembalikan ke Budi Sepin. Oke, ya. Mungkin dari Bapak-Ibu masih ada pertanyaan lagi kah? Kalau misalnya mau open meet juga boleh ya untuk ditanyakan ke Bu Fani dan Pak Endri juga terkait Google Workspace Materi Duit AI pada webinar pagi hari ini ya. Oke, mungkin sambil menunggu ya jika masih ada yang mau ditanyakan silakan sambil menunggu mungkin saya akan infokan. Jadi, nah ini mungkin tadi yang banyak pertanyaan ya terkait workshop gitu. Jadi, nanti kita akan mengadakan acaranya di hari Rabu 28 Februari ya 2024. Kita akan mulai dari jam 8 sampai jam 12 siang. Lokasinya akan ada di hotel. Kita akan nanti ketika di akhir sesi ketika Bapak-Ibu mengisi feedback form. Kita juga sudah menerah gitu ya melakukan informasi. Kalau misalnya Bapak-Ibu berminat silakan memilih untuk nantinya kita akan menghubungi lebih lanjut terkait workshop, informasi, dan sebagainya. Kita akan sampaikan. Untuk kali ini workshopnya sementara masih ada di Jakarta. Mungkin kalau bagi Bapak-Ibu yang memang nanti akan banyak juga gitu ya untuk di kota Surabaya. Kita akan coba diskusikan kembali dengan tim kami, tim Eikon untuk kita bisa juga mengadakan ya workshopnya di kota Surabaya gitu. Mungkin kalau masih daerah Jakarta, Jabodetabek gitu ya, Jakarta, Pogor, Bekasi, Tanggerang, Nah Depok mungkin nanti bisa ikut yang di acara workshop ini gitu. Ya Bandung, boleh-boleh Pak. Oke. Ya dari sini mungkin sambil menunggu gitu ya, just in case juga masih ada pertanyaan. Nah kita mungkin saya minta waktu sedikit gitu ya, mungkin lima menit dari Bapak-Ibu untuk mengisi feedback form yang sudah kami siapkan gitu ya. Saran, masukan dari Bapak-Ibu itu akan menjadi bantuan gitu ya bagi kami untuk persiapan next event berikutnya, baik webinar ataupun workshop atau kegiatan offline lainnya gitu. Mungkin bisa diisikan nanti dari feedback form ini, bagi Bapak-Ibu yang mengisi gitu ya, kita sudah siapkan tiga swag. Nah kita akan undi nih gitu, jadi ayo Bapak-Ibu jangan sampai kelewatan ya, ngisi feedback formnya. Saya akan siapkan untuk spinternya ya. Oke. Oke, ini masih kosong ini, mungkin masih mengisi ya. Oke, mari kita tunggu Bapak-Ibu. Sebenarnya menunggu kalau ada pertanyaan boleh loh Bapak-Ibu, atau ada yang mau open mic tanyanya dari tadi. Ini mungkin ada sedikit trouble sama scan QR-nya ya. Oke. Coba aku ya. Oke, ini baru satu orang yang bergabung. Ah, iya. Pendek QR-nya. Ya, mungkin Bapak-Ibu untuk saat ini bisa menggunakan link yang sudah kita share di kolom chat ya. Sebenarnya ada trouble untuk formnya. Oke, masih satu orang yang baru mengisi nih. Wah nanti jalan-jalan dirampok gini. Oke, sudah ada dua. Mungkin saya share spin wheel-nya ya sendiri. Oke, saya close. Oke. 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 5 menit lagi mungkin ya oke wah sudah lumayan banyak nih yang komisi ini sudah ada 19 orang oke 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 Oke, kita tunggu lagi 11.24 ya Oke, sudah ada 27 yang sudah mengisi Oke, 1 menit lagi ya Oke, sudah ya Kita tutup untuk pengisian feedback form-nya Oke, ini terakhir Oke, yang terakhir sudah saya masukkan semua ya Untuk nama-namanya dengan Pak Nurianto Oke, sebentar ini game si loading-nya Oke, ini terakhir ya Oke, mari kita mulai Oke, Bapak-Ibu sudah siap untuk mendapatkan swag dari Icon Ini enggak ada back song-nya ya, Mas Andri Enggak ada Enggak ada ya, kita jeng-jeng sendiri gitu Oke, mari kita siapa nih yang akan mendapatkan 3 swag dari Icon Technology Mari kita mulai ya Jangan lupa berdoa, Bapak-Ibu, siapa yang dapat nih Oke, kita akan mulai spin-nya Oke, selamat untuk Bapak atau Ibu Elita ya Oke, nanti dari tim kami akan menghubungi untuk proses pengirimannya Oke, kita mulai sisa 2 nih Sisa 2 Oke, siapa lagi nih yang dapat Oke Oke, selamat Bapak atau Ibu Hari Ini Bapak-Ibu Hari dari PT Cantik ya Karena ini ada 2 nih yang atas nama Bapak Ari Oke Sisa 1 nih, sisa 1 yang terakhir Siapa nih ya yang dapat Oke, mari kita putar lagi Oke, selamat buat Bapak Ari Oke, mungkin bagi Bapak-Ibu yang tadi sudah penang ya untuk dapat swagnya Nanti dari tim Icon akan menghubungi untuk meminta informasi lebih lanjut ya Terkait untuk proses pengirimannya Oke, sebelumnya untuk dari sesi webinar hari ini kita sudah selesai Terima kasih Saya ucapkan dari tim Icon juga kepada Bapak-Ibu Atas waktunya gitu ya Sudah berikuti nih webinar dari jam 10 pagi tadi sampai jam 12 ini Semoga untuk materi terkait Google Workspace, Duet AI dan juga nantinya akan workshop Bermanfaat dan bisa menambah insight-insight baru lagi kepada Bapak-Ibu dan juga tim di perusahaannya Apabila kalau misalnya nanti dari Bapak-Ibu ada yang ingin bertanya atau diskusi lebih lanjut dengan tim Icon Silakan bisa menghubungi kami Mungkin Fani boleh diinfokan kita yang menghubungi di mana Nanti kalau misalnya Bapak-Ibu yang sudah registrasi dan ingin ikut ke acara workshop Akan kita infokan lebih lanjut untuk lokasi, waktu dan juga kegiatan dan penaptarannya juga gitu ya Oke mungkin sebelum kita akhiri mohon izin untuk boleh foto bersama ya Bapak-Ibu bisa di open kameranya Mungkin kalau yang lagi duduk tahan nafas gitu ya biar mukanya cerah, ceria gitu Oke Oke Di Christine sudah open semua Di saya masih ada beberapa yang belum open nih kameranya Oke Oke, enggak apa-apa, Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi, sekali lagi, Tim, takutnya switch ada ini ya. Oke, sekali lagi, sudah siap? Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak-Ibu. Selamat siang, selamat beristirahat. Jangan lupa makan siang, saya selalu ya. Oke, sampai berjumpa di workshop. Terima kasih. Terima kasih semuanya, selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.